Intro Welcome to Speedy NBL Indonesia Preseason Tournament 2013 Speedy NBL Indonesia Preseason Tournament 2013 ini langsung dibuka oleh Derby Sumatra NSH GMC Riau harus meladani Hang Tua Sungseli M dalam bentrok sengit yang berlangsung di DBL Arena Surabaya Lalu di serangan-serangan yang cepat Hang Tua pun berhasil menaklukkan NSH GMC Permain sentral yang memiliki perang penting atas kemenangan Hang Tua ini ialah Tri Bilopo Bermain selama 20 menit, Shooting Guard bernomor punggung 12 ini berhasil mencetak 20 poin pada pertandingan Kalim Sementara itu meski belum maksimal, Ricardo Orlando Uniputi, point guard terkesil di Speedy NBL Indonesia melakoni debutnya bersama Hang Tua Second game, GNA BSC Bandung Utama vs Satyawacana Metro LBC Bandung GNA BSC Bandung Utama menebar ancaman sebagai tim kuda hitam yang patut diwaspadai Tim hasil merger antara BSC Jakarta dan Bandung Utama ini berhasil membagi juta Momen menarik tersanjut di kuartal kedua, Satyawacana mulai melakukan perlawanan Forward-forward Yopi Franz Giyai berhasil mencetak poin melalui slam dunk spektakuler Itu adalah slam dunk pertama di Speedy NBL Preseason Tournament kali ini Pahlawan kemenangan BSC pantas disematkan kepada Surli Adin Mantan small forward Garuda Kukar Bandung ini membuka double-double Dengan torehan 21 poin dan 10 asis Dan sekarang saatnya Big Mets The Last Park Jakarta vs Satria Muda Britama Jakarta Terima kasih telah menonton! Di lega awal Satria Muda di Speedy NBL Preseason Tournament kali ini Amin Prihantono tampil luar biasa Bermain sebagai starter, Amin tidak menyenyakkan kepercayaan yang diberikan head coach Anyar Satria Muda Coach Cokorda Raka atau yang disapa, Wiwi Comeback Amin Prihantono ini diawali dengan double-double 17 poin dan 10 rebounds Serta membawa Satria Muda menaklukan The Last Park Jakarta 69-56 Selamat Satria Muda! 28 poin Kalau nggak se-kos-kos sekasi pasti nggak se-kos-kos energies Tapi itu butuh waktu, sebentar ke이�מה, ada adaptasi Karena kita sudah jampan sebelumnya untuk nak napin NBL ini Karena saya sudah persiapin kalau di NBL ini, minute play saya akan lebih banyak daripada di ABL. Awalnya agak nervous juga sih. Gue belum tahu pemain NBL yang sekarang itu gimana kan banyak pemain muda. Pikiran gue bakal kenceng-kenceng di dalam gitu. Cuman setelah main 5 menit pertama, gue udah tahu pemain-pemain yang gimana, udah enjoy aja di game itu. And for the last game from the first day, Stadium Jakarta versus Bimasakti Nikostil Malang. Umpan-umpan cepat yang dilancarkan oleh Jan Steven Patikawa dan kawan-kawan mampu membuat stadium unggul di quarter awal. Di pertengahan game, Stadium dan Bimasakti kembali saling beradu speed dan tembakan untuk menambah poin mereka. Namun, kali ini stadium berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan 61-53. PAKAMANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANG Terima kasih.